Tudingan kelompok anarko berada di belakang aksi kerusuhan saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Pona Nasu Janak Kapolda berpandangan aksi kelompok aliansi nasional anti-komunisme anak NKRI berjalan damai di kawasan Patung Kuda namun saat akan membubarkan diri kemudian pada masa cair yang terdiri dari kelompok massa dan pelajar melakukan provokasi kepada petugas kelompok anarko yang terdiri dari pelajar dan massa inilah yang kemudian melempari petugas keamanan dengan batu saya bersama Pak Kabar Reskri aksi berjalan dengan lancar ya mulai jam 1 sampai dengan jam 4 dan kami memang sudah ada kesepakatan akan selesai jam 4 nah ketika anak NKRI ini selesai mereka kemudian kembali anak-anak anarko inilah yang kemudian bermain ada tadi kurang lebih sekitar 600an mereka berupaya memprovokasi awalnya kita coba untuk bertahan untuk tidak terpancing tetapi mereka terus melempari kemudian kami ya dengan apa namanya dalam polisi itu kemudian kami melakukan upaya pendorongan dan kami melakukan penangkapan ya melakukan penangkapan sampai saat ini ya jadi ada sekitar 500 orang ya 500 orang yang kita tangkap ini termasuk beberapa anarko yang ada di wilayah sebanyak 500 masa aksi diamankan termasuk anarko wilayah yang menyusup ke masa aliansi nasional anti-komunis NKRI Tim Liputan Sultan TV dari Cekerta memberitakan